Pemirsa pembukaan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K merupakan saat yang ditunggu-tunggu bagi pejuang ASN. Hal ini juga menjadi penantian bagi tenaga honorer di Kabupaten Batanghari yang menanti antusias rekrutmen P3K tahun 2024. Pemerintah pusat dan daerah kabarnya akan segera membuka seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2024. Salah satu daerah yang akan segera merekrut P3K ialah pemerintah Kabupaten Batanghari. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah atau BKPSDMD Kabupaten Batanghari mula penggabian rambe yang menjelaskan jika pada tahun 2024 Pemkap Batanghari akan membuka sebanyak 3.729 tenaga P3K. Ini kita mendapat formasi P3K 3.729 formasi dan kita masih menunggu petunjuk Jakarta kapan mulai pembukaan. Pembawaan saya kepada masyarakat karena ini CAT maka supaya belajar terus, belajar bagaimana menjawab soal-soal dalam CAT itu. Karena penentinya adalah CAT. Kepmen, maka yang belum bekerja 2 tahun terus-menerus di insansi pemerintah maka tidak dapat mendaftar sebagai ketiga. Lebih lanjut, mula penggabian rame berpesan kepada para calon pendaftar untuk dapat memperhatikan persyaratan pendaftaran dan terus belajar guna menghadapi ujian P3K tahun 2024. Meski demikian, saat ini pihaknya sedang menanti informasi jadwal pembukaan rekrutmen P3K 2024 dari pemerintah pusat.